ya oke guys eh baik lagi sama gua karena data nggak bisa bohong ya oke hari ini minggu cek 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 oke cek ya hari ini minggu eh 9 Juli 2023 ya oke hari ini gua mau ngobrol santai aja guys ya contoh santai subuh-subuh begini ya topik yang mau gua bahas akankah si jinping ya si jinping ini menyerang Taiwan gitu ya nanya mau gua bahas ya akankah China menyerang Taiwan ya ya karena kan ketakutan kita kan saat ini kan kalau memang itu terjadi ya bakal terjadi ya kemungkinan untuk terjadi perang dunia itu sangat besar gitu kan nah ini gua mau bahas di sini peluangnya gimana ya apakah China bakal nyerang Taiwan gua pribadi nggak suka banget ya guys soal perang-perang gini isu-isu gini sangat nggak suka yang gua harapin tuh damai semuanya damai sudi dunia damai di Indonesia damai gitu loh kita kalau semuanya semuanya damai semuanya enak gitu ya tapi kan kadang kan ada berapa pihak maunya perang gitu kan apalagi sekarang udah pecah tuh di Rusia dan Ukraina itu udah pecah kan ya oke eh sebelumnya gua introduksi dulu ya kenapa sih China itu pengen banget nyerang Taiwan bukan bukan nyerang lah istilahnya pengen mencaplok Taiwan gitu ya eh kalau lu pernah main game ya guys namanya dinasti warrior lu tau lah ya tau lah ya game ini lah lu pasti pernah tau lah ya kalau lu pernah main gitu ya dinasti warrior itu kan eh dia kan eh berdasarkan novel ya novel romance of the three kingdom ya meskipun ada toko nyatanya ya toko nyatanya ada ya tentu yang lu lihat kayak lubu gitu-gitu kan yubei gitu-gitu ya itu terjadi pada jaman akhir periode dinastihan ya dinastihan dan setelah dinastihan pecah jadi tiga kerajaan makanya disebut tiga kingdom ya tiga kerajaan yaitu Su, Wu, dan Wei ya kayak gitu kan nah lu kalau baca novelnya guys ya baca novelnya ini romance of the three kingdom lu akan nemuin sebuah ungkapan begini di pembukaannya ya pembukaannya begini dalam bahasa Cina kuno nih ya dia yang artinya kira-kira gini disinilah cerita kita dimulai ya kekaisarannya maksudnya seluruh China disitu ya setelah mereka lama berpisah kaisaran mereka akan bersatu lagi setelah lama bersatu maka akan terpecah-pecah lagi nah itu ya jadi China itu dari dulu punya dari semua dinasti sampai sekarang itu punya histori setelah mereka bersatu di bawah satu kaisar gitu ya nanti akan ada konflik konflik itu akan membuat mereka terpecah-pecah terpecah-pecah nanti kalau sudah terpecah-pecah bakal tersatu lagi kalau sudah bersatu lagi lama bakal terpecah-pecah lagi begitu-begitu aja terus sampai sampai gak tau ya sampai selama-lamanya kayak gitu lah ya sampai akhir jaman lah sampai kayak amat gitu lah nah demikian juga waktu Republik Rakyat Cina itu berdiri guys dulu kan ini kan dinasti sebelumnya kerajaan kan dinasti Qing ya nah dinasti Qing ini kan udah lama bersatu nih udah lama bersatu setelah itu mereka timbul konflik di dalamnya akhirnya terpecah-pecah terpecah-pecah ya akhirnya ada yang jadi Republik Rakyat Cina yang sekarang ya orang sebutnya mainland terus ada Taiwan terpecah-pecah Hong Kong Kau nah gitu terpecah-pecah nah kalau berdasarkan histori sejarah yang ini maka one day ini harus bersatu lagi nah itu sebabnya ya presiden China terus ngotot pengen menguasain Taiwan Hong Kong dan Makau ya masuk Makau eh arus mau gak mau dia jadi ini dasarnya ya kalau lu pengen tahu kenapa si Jinping ini ngotot ngotot ya bukan hanya si Jinping ya rata-rata orang China itu ngotot Taiwan itu punya mereka sedangkan Taiwannya gak mau gak mau dianggap gitu termasuk Hong Kong Hong Kongnya juga sebenarnya gak mau tapi yang dari pusat ini merasa mereka harus menguasai Taiwan Hong Kong dan Makau harus harus dikuasain ya sama China nah ini sumber konfliknya asalnya dari sini nah si si Jinping ini ya si Jinping ini juga dia merasa dirinya itu guys ya rengkarnasi dari si Qin Shi Huang ya guys Qin Shi Huang itu siapa sih John ya Qin Shi Huang ini adalah kaisar pertama China yang pertama kali menyatukan seluruh China makanya disebut dinasti Qin nah ini bacanya Qin ya Qin ini kaisarnya yang pertama adalah Qin Shi Huang ya ya guys nah ini dinasti pertama yang pertama kali menguasai seluruh China makanya kata China itu China ya berasal dari ini Qin ya ini Qin ini dibacanya ini ya Qin nah dari sini lah orang nyebut Qin Qin ya China China maksudnya apa oh lu orang dari dinasti Qin ya nah maksudnya itu sebenarnya ya kekaisaran Qin lu ya lu orang dari kekaisaran Qin nah itu disebut ya orang-orang dulu ya Thailand atau Vietnam dan sekitarnya itu menyebut sekitarnya itu menyebut orang-orang yang berasal dari kekaisaran Qin ya orang Qin gitu loh China gitu loh ya setelah itu nanti abis Qin ya muncul dinasti Han nah abis dinasti Han ya muncul tiga kerajaan tiga kerajaan itu lah yang lu sering populer banget tuh kan ada Lubu ada ada Liube gitu-gitu nah nah masalahnya si Xi Jinping ini juga sendiri guys dia merasa dirinya itu reinkarnasi dari sini kaisar pertama China oh iya dia merasa reinkarnasi loh guys merasa jadi dia tuh punya punya semacam ambisi lah gue bilang dia mau menyatukan lagi ya menyatukan China, Taiwan Hongkong dan Makau dia mau menyatukan ini lagi ya karena dia merasa dirinya reinkarnasi dari Qin Shi Huang ini nah disinilah konflik ini timbul ya termasuk kemarin yang kemarin apa protes yang dari Hongkong kan sampai kerusuhan tuh berapa tahun lalu tuh ya karena kan Hongkong dan Taiwan kan basically gak terima gak mau mereka basically ini gak mau lah untuk gabung ke sini tapi yang ini tetap maksa ya tetap maksa nah kondisi inilah dimanfaatkan oleh Amerika nah dimanfaatkan kondisi ini saat ini posisi Amerika ya guys dia tuh udah lagi terdesak banget ya sama China ya jujur dia mereka lagi terdesak secara ekonomi termasuk dan juga dari segi pendidikan sekarang orang pinternya lulusan-lulusan PSD nya sekarang lebih banyak China daripada Amerika makanya teknologi baru sekarang muncul banyak dari China bukan dari Amerika yang ini terpojok sekarang nih lo harus tau kondisinya dia bener-bener terpojok dari sisi ekonomi maupun teknologi saat ini nah satu-satunya ini punya dua tipe dua perbedaan cara pendekatan kalau Amerika dari zaman jebot dahulu kala dia pendekatannya militer dari zaman jebot Amerika itu pendekatannya militer dia menyerang sebuah daerah negara dengan kekuatan ya termasuk nanti ada-ada sanksi-sanksi ekonomi segala macam gitu supaya satu negara itu tunduk sama dia tunduk termasuk ya korbannya dulu kan Irak gitu-gitu kan pasir ke Irak gitu-gitu ya tujuannya untuk menguasai sumber daya yang basicnya ya sumber daya harus dikuasai dengan kekuatan power power kalau China dia menguasai berdasarkan ekonomi taktiknya bukan power bukan show show bukan bukan invasi bukan invasi tapi pakai ekonomi ya ngasih hutang gitu-gitulah ya gak dia karena duitnya banyak ingat gak cerita waktu Amerika keluar dari Afganistan ingat ya kemarin nih tentara Amerika akhirnya keluar dari Afganistan dan China datang ke Afganistan langsung disambut dengan tangan terbuka oleh Taliban ya untuk kerjasama ekonomi nah China tuh lebih suka begini kalau Amerika dia lebih suka pendekatan militer ya nah terus kalau kita tanya apakah China bakal menginvasi Taiwan kalau gue jadi si Jinping ya guys menurut gue kalau lu kalau si Jinping ini beneran invasi Taiwan itu benar-benar kebodohan dia terbesar ya jadi kalau China yang dipimpin si Jinping ini benar-benar invasi Taiwan ini kebodohan kebodohannya si Jinping lu masuk perangkapnya US perangkap US tapi gue ragu sih dia bakalin pas ragu ragu banget ya kenapa gue bakal ragu ya sebenarnya gini guys kalau lu suka nonton film Cina gitu ya guys suka film Cina itu tuh di film-film Cina itu sebenarnya mereka udah ada semacam kebijaksanaan pesan-pesan atau tulisan-tulisan soal ilmu perang mereka tuh biasanya udah pada baca termasuk pemimpin-pemimpin Cina itu udah pada tahu ya soal strategi berperang perang yang benar gimana nah ini contohnya salah satu The Art of War ya seni berperang yang ditulis oleh Sun Tzu ya kalau di Inggrisnya kita sebutnya Sun Tzu oke itu tuh ditulis begini guys kalau disini contoh dalam isi kitabnya itu soal seni berperang ada ditulis begini misalnya dalam perang makanya tujuan utama dari perang itu sebenarnya adalah kemenangan bukan bukan perang yang berkepanjangan bukan perang yang berkepanjangan perang yang berkepanjangan itu gak ada gunanya makanya kalau lo lihat Rusia dan Ukraina ini menurut gue dua-duanya itu maaf ya presiden dua-duanya itu menurut gue kurang bijaksana contoh Rusia gampang banget presidennya Pak Vladimir Putin itu kan gampang banget emosian kan dia langsung invasi Ukraina sekarang invasinya ini jadi makan waktu berbulan-bulan bahkan udah tahunnya sekarang rugi gak rugi lo menginvasi kota yang invasinya hancur lo gak dapet untung apa-apa demikian juga presiden Ukraina juga mau aja termakan hasutan-hasutan dari barat supaya mulai perang mau perang lawan Rusia sekarang yang hancur kotanya sendiri penduduknya sendiri rakyatnya sama-sama gak ada yang diuntungkan dari dua itu nah ini terlarang banget guys kalau lo baca ilmu perang ini terlarang banget kayak gitu gak ada gunanya ngapain lo invasi satu kota dan satu kota itu hancur dan lo gak dapet manfaat ekonomi apa-apa nah itu guys itu dilarang banget dan yang kedua nah hal yang terbaik dalam berperang adalah bagaimana menguasai negara musuh secara penuh maksudnya negara musuhnya juga gak boleh hancur kalau lo hancurin kalau lo hancurin itu yang mau lo berperang tapi lo hancurin kota yang lo incer itu malah jadi gak bagus makanya jauh lebih baik bisa menangkap tentara musuh tanpa harus menghancurkannya jadi kemenangan terbesar itu adalah dalam berperang kemenangan berbesar dalam berperang itu adalah bagaimana lo menguasai musuh tanpa harus berperang itu kemenangan terbesar ya makanya China itu selalu punya taktik itu dari ekonomi gak pernah kalau lo liat gak pernah menginvasi sebuah negara kalau lo liat sampai sekarang karena pemimpinnya biasanya udah baca udah baca mereka mereka udah punya taktik perang dari zaman kunuhnya udah punya mereka udah baca udah tau sering juga nongol di film-film jadi apa yang dilakukan oleh Ukraina dan Rusia sekarang kalau kita tinjau dari ilmu perang ini sebenarnya kebodohan dua-duanya saling gak ada yang diuntungkan dari dua itu yang ada malah kerugian dari negara masing-masing nah demikian juga nih disini kan ditulis seorang pemimpin yang berskill yang cakep yang cakep itu menundukkan tentara musuhnya tanpa perang sama sekali itu yang diincir bagaimana lo menguasai tanpa berperang itu yang hebat dia menangkap kota-kota mereka tanpa mengepungnya nah ini yang hebat lo gimana menguasai sebuah daerah tanpa mengupungnya inget ya lo inget gak Amerika menguasai Afghanistan waktu itu dengan tentara dan terus-menerus Taliban memberikan perlawanan kepada tentara Amerika jadi Amerika gak pernah safe disana tapi China ketika datang hanya dengan membawa bantuan ekonomi dan Taliban dengan tangan terbuka menyambut China gitu loh ya gak itu kan kemenangan yang terbesar gitu loh dimana lo bisa menguasai bisa berdasar tanpa harus apa ya berperang gitu loh nah itu sebenarnya goal yang pengen di yes gue yakin banget itu si siapa itu presiden China itu tahu begituan presiden kita itu juga sebenarnya jago loh pak dek kita itu loh wow diam-diam menghanyutkan itu ya gak sampai Eropa aja dibikin kosang-pusing kan soal ekspor nikel kita kan program hilirisasi kita sampai Eropa sampai main-main apa tuh IMF tahu-tahu ada komen apa tuh soal hilirisasi kita lah negara-negara kita sumber daya sumber daya kita kok dia yang komen aneh banget ya nah itu pak dek kita tuh diam-diam mungkin karena dia kurang jawa banget ya kelihatan tuh politik apa cara berpolitiknya tuh halus dia menghanyutkan oke nah bagaimana bisa meruntukkan kerajaan mereka tanpa tanpa operasi yang berkepanjangan tanpa perang yang berkepanjangan di medan perang ya nah ini guys bagaimana menguasai sebuah negara tanpa harus kehilangan tentara tanpa harus ada korban jiwa nah ini baru kemenangan terbesar jadi rata-rata ya guys ya para pemimpin China itu tahu yang begini-begini ya makanya lu lihat deh sampai sekarang kayaknya belum ada ya China operasi militer gitu ke negara lain setahu gue karena itu akan dianggap sebuah kebodohan sebuah kebodohan opsi yang pertama akan mereka terus utamakan adalah bagaimana hindari konflik bersenjata nah itu dari China lu tamat hindari konflik bersenjata dengan negara lain nah nah demikian kita juga tahu ada lima poin yang esensial untuk sebuah kemenangan ya apa tuh sorry gue mau baca sorry gue mau baca sorry nah seorang yang yang jago itu dia tahu kapan waktunya harus berperang dan kapan enggak kapan enggak ya nah kalau kita baca semua poin-poin ini guys dari seni berperang disini ya kita tahu bahwa gue yakin lah si 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 jenping itu tahu gitu ginian tahu dia ngamuin gak tahu jadi potensi untuk China si jenping itu nyerang Taiwan itu kecil kecil banget dia gak bakal menurut gue ya kalau dia invasi itu dia bodoh banget dia berarti kena ikutin permainannya si Amerika tuh bodoh banget gitu loh Jadi dia pasti Kalau si Jinping dia Gue yakin dia ngerti Dia pasti akan Mainannya cantik, mainannya di ekonomi Nanti Dia pasti akan member Go US mungkin di bagian ekonomi Sampai US nggak berkutik Nah itu yang gue lihat Cuman yang gue takutkan ini kan Amerika Amerika ini kan maaf ya Kalau dari sisi China Kita Kita bisa cukup yakin Kemungkinannya kecil Dia bakal ngeluarin angkatan bersenjata Tapi kalau yang ini Kita tahu Track record dia udah Lu nggak usah tanya lagi Soal ngerahin angkatan bersenjata Untuk perang itu yang ini Ini memang punya nyali Apalagi sekarang dia lagi dalam posisi kepepet Si ini Orang kalau udah Ini yang gue takutin ya Dari Amerika ini Gue takut banget Bukan karena takut Gue takut tuh Kestabilan dunia tuh goncang Nanti kita kena Itu yang gue takut Ini dia kalau udah kepepet Terus sama ekonomi nih Lawan ini Namanya orang Kalau udah kepepet Dia akan keluarin Semua jurusnya dia Termasuk Kemampuan militer Dia untuk Sebisa mungkin Penghabisan gitu Kalau istilah gini Kalau ancur Barang-barang ancur Istilahnya Nah ini yang gue ngeri Dari Amerika ini yang gue ngeri Kalau dari sininya sih Gue ragu lah Dia bakal invasi Taiwan Gue ragu Gue ragu Tapi si ini Dia pasti akan terus Terus Menghasut Taiwan Hong Kong Dan Ya mungkin Macau ya Taiwan Untuk supaya rakyatnya itu Membrontak Supaya Ya rakyat Taiwan itu Terus menurut Dihasut Termasuk ya Aktivis-aktivis di sana kan Aktivis-aktivis Taiwannya Supaya terus Menciptakan kehebohan Dan kerusuhan Seperti yang terjadi Dulu di Hong Kong Dan di Taiwan Supaya si ini nih Tujuannya apa Supaya si ini kesel Supaya si ini kesel Dan dia Invasi Taiwan Nah kalau bisa Amerika ini akan Berusaha Sebisa mungkin Menghasut Supaya Taiwan merdeka Deklarasikan ya Supaya si ini kesel Meluarin Angkatan bersenjata Kesini Ya nggak Kalau si ini udah Ngeluarin Angkatan bersenjata Kesini Si ini yang ketawa Si ini yang ketawa Amerika guys Yang bakal ketawa Jadi nanti punya alasan Buat hancurin China Punya Nah ini guys Ya ini yang terjadi Sekarang ya guys Kenapa sih Si ini kepepet guys Sekarang Ya Lo harus tau ya guys Lulusan PhD Cina ya Waktu tahun 2019 PhD itu Kira-kira Setara doktor ya Doktor di bidang STEM loh STEM ini apa sih Di STEM ini Itu adalah Pendidikan STEM itu adalah Pengajaran yang berdasarkan Yang mengkombinasikan Science Teknologi Dan Teknik Dan juga Math Matematika ya Jadi doktor-doktor S3 lah Ibarat China adalah Tahun 2019 Dia menghasilkan 49.000 Doktor Dalam satu tahun Amerika Hanya 33.000 Di bidang STEM loh ya Di bidang Teknologi ya Science dan teknik ya Dan math Ini angka ini Sudah melampaui Doktor-doktornya Amerika Makanya lo sekarang Lihat deh Di China Teknologi pada ngeri-ngeri Kan Dia bisa bangun Bangunan yang aneh-aneh Ya gak Kemarin ada Peragahan apa tuh Naga bisa terbang di langit Pake drone gitu kan Itu tuh Kenapa dia bisa begitu Karena orang pinternya Udah di atas Amerika guys Dan bahkan di tahun 2025 Diprediksi ya Lulusan PhD-nya China Akan Menembus 77.000 Per tahun loh Dan Amerika Hanya bakal Tembus Cuma punya 39.000 Nah inilah Dari sisi Orang pinter Dari sisi Orang pinternya Itu Amerika Udah kalah sekarang Udah kalah Itu yang mereka Takutkan Sekarang ini ya Ini Amerika tuh Lagi dalam posisi Kepepet banget guys Udah ketakutan Orang pinter Makanya Sekarang Amerika Mau embargo China Misalnya kayak Huawei Diembargo Atau segala macam Teknologi Mereka gak takut Orang pinternya Udah banyak disana Bisa Bikin lagi dari nol Bisa Orang pinternya Udah banyak Gak takut Ini yang bikin Ini makin ketakutan Kalau lo pengen tau Perbandingannya Managara kita ya Tadi mereka Bisa menghasilkan Satu tahun berapa Kalau China Kira-kira nanti Bisa masukkan 77 ribu dokter setahun Di bidang teknik Teknik dan IT Sains Teknologi Amerika 40 ribu Hampir dua kali lipat Indonesia itu Indonesia itu lulusan kita ini Doktornya ya 2012 itu Baru 25 ribu Total Sekarang waktu 2014 25 ribu Dan China udah punya 500 ribu Sekarang lo bisa bandingnya Jauh banget ya Lulusan dokter kita ya Totalnya sama China dan Amerika Jauh banget India kalau gak salah Sekarang lagi nguntit Di bawah China Makanya India juga Mulai maju kan Nah itu guys Ada hubungan kuat Pendidikan dan Tingkat majunya Sebuah bangsa itu ada Ada korelasi Yang sangat kuat ya Nah Indonesia kita ini guys Memang dokter kita nih Kira-kira sekitar segini lah ya Mungkin sekarang udah 100 ribu ya 100 ribu doang Total loh ya Total Total Kalau China kan Sekarang maksudnya Kira-kira 70 ribuan per tahun Jadi kira-kira Mungkin udah 1 jutaan kali ya Doktor ya Ada di sana ya Doktor PhD yang di bidang sains Nah kalau kita Doktornya ya Mungkin di total sekarang Udah 100 ribuan Tapi kebanyakan tuh Di bidang sosial guys Ya Tiba-tiba bukan di bidang ini Bukan di bidang ini Stem ini Bukan Bukan di bidang sains Teknologi dan ini-inilah Bukannya Makanya lu bisa lihat lah Sekarang Perbedaannya Gimana Pendidikan Pendidikan yang berfokus pada ini ya Banyak lulusan dokter ya Terbukti teknologi Mereka jadi lebih Maju Better than United States Saat ini Ini yang bikin Si ini ketakutan Nah ini yang sekarang Yang bikin ini Takutan Nah gue takutnya Kalau dia udah dalam Posisi begini Seperti anak Ya takutnya Dia bakal perang penghabisan Gitu loh Kalau mau hancur Hancur bareng Nah itu yang bahaya Ya gue doain sih Semoga gak terjadi ya guys Ya Kalau dari sisi-sininya Dia kecil lah Yang bahasi Taiwan ini Kecil Kemungkinannya kecil Dia nguasanya Pasti bakal pakai Cara lain Bukan pakai cara force Kalau yang ini Lo gak usah ragu Gak usah ragu Soal bagaimana dia Menginvasi dengan Tentara Lo gak usah ragu Yang ini Nah itu guys Jadi Semoga curcol gue ini Bermanfaat ya Ya mungkin gue ada Kurang-kurangnya membahas Ya sebenarnya Apa yang terjadi Di Taiwan Dan juga Amerika Dan China itu Apa yang terjadi Di situ ya guys Ya gue cuman berharap Itu gak Gak akan terjadi Gak akan pernah terjadi Dan kita dunia aman-aman aja Indonesia aman-aman aja Oh iya Sekarang tuh kayaknya Ekonomi tuh memang Ke arah-ke arah Asia ya guys Kita guys Jadi kalau lo Kalau lo sekarang Masih berpikir bahwa Masa depan lo ada Di negara barat Jerman Amerika Lo salah besar Pertumbuhan ekonomi Seharian paling gede Di arah Asia Terutama sekarang Asia Tenggara Yang naiknya gede Makanya Kemarin gue udah banyak Nonton beberapa video Youtube tuh Dari luar ya Dia udah Mereka tuh Termasuk Indonesia Udah masuk dalam Pantauan loh Apalagi dengan Program hilirisasi kita ya Kita bertumbuhnya Itu ngeri guys Sekarang ini Asia Tenggara ya Indonesia Thailand Vietnam itu Kita tuh lagi bertumbuhnya Ngeri Jadi masa depan tuh Menurut gue ya Dalam 10-20 tahun lagi Ada di Asia Tenggara Jadi kalau lo merasa Lo masa depan Lo ada di Eropa Dan lo merasa Disitu lo bakal Meraih ke Ekonomi lo bakal baik Lo salah Sebenarnya menurut gue Disini Disini Dalam 5-10 tahun Bahkan 20 tahun Akan ada peningkatan Ekonomi yang luar biasa Kalau gak ada perang Ya selama Gak ada perang Nah makanya I love Indonesia Kita cinta Indonesia Dan berharap Indonesia Bukal terus maju Ya Oke guys Gue lesu Sampai sini guys Sampai ketemu lagi Video gue berikutnya Karena datang Sampai ketemu lagi